Wah, selesai guys, klik Perhatian, apakah anda yakin menyelesaikan latihan ini? Ditakuni baik guys ya Yang pastinya, ya saya yakin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, nilai 100 Ih, selesai pelatihan guys Alhamdulillah Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Blacker Majinang Kali ini kita akan menjawab Latihan pada modul penyusungan Instrumen penilaian pembelajaran berbasis HOS Dalam kurikulum Merdeka Klik, mulai mengerjakan Bismillahirrahmanirrahim Oke Nomor 1 Instrumen yang digunakan untuk melakukan penilaian berbasis HOS Adalah A. Soal urayan B. Soal HOS C. Soal pilihan ganda D. Soal pilihan ganda kompleks E. Soal isian singkat Ih, anak enak guys Sampai E siki ya Oke, kita ambil yang B Soal HOS Nomor 2 Salah satu karakteristik dari soal HOS Adalah Mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi Jika menggunakan taksonomi belum Maka proses berpikir berikut ini adalah A. C4, C5, C6 B. C5, C6, C1 C. C2, C3, C4 D. C3, C4, C5 E. C1, C2, C3 Oke, kita ambil yang A. C4, C4, C5 dan C6 Nomor 3 Stimulus yang digunakan dalam soal HOS adalah A. Berbentuk gambar dan teks B. Berbentuk gambar C. Berbentuk teks bacaan D. Menarik dan kontekstual E. Sesuai dengan pokok bahasan Oke, kita ambil yang D. Menarik dan kontekstual Nomor 4 Kemampuan berpikir tingkat tinggi pada soal HOS Mengukur A. Berpikir tingkat tinggi B. Literasi dan numerasi C. Berpikir tingkat rendah D. Memberikan contoh E. Berpikir tingkat menengah Oke, kita ambil yang Berpikir tingkat tinggi Masa rendah guys, ya wakulah Tinggi dong Nomor 5 Soal HOS dapat melatih peserta didik Dalam memecahkan permasalahan Dalam kehidupan sehari-hari Merupakan peran soal HOS Dalam penilaian yaitu A. Meningkatkan mutu penilaian B. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik C. Mempersiapkan kompetisi peserta didik Menyongsong abad 21 D. Meningkatkan berpikir kritis E. Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah Oke, kita ambil yang D. Meningkatkan berpikir-berpikir kritis Soal selanjutnya 6. Berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut Dapat diangkat sebagai stimulus konseksual Dengan demikian, stimulus yang dipilih oleh pak guru Ataupun bu guru Dalam soal-soal HOS menjadi sangat menarik Karena dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh peserta didik Merupakan peran soal HOS dalam penilaian yaitu A. Meningkatkan berpikir kritis B. Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah C. Meningkatkan mutu penilaian D. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik E. Mempersiapkan kompetisi peserta didik menyongsong abad 21 Oke, kita ambil yang D. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik Nomor 7 Berikut ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan penyusunan soal HOS A. Menyusun kisi-kisi soal B. Memilih stimulus yang menarik dan konsektual C. Menulis butir soal sesuai dengan ikisi-kisi soal D. Membuat pedoman penskoran Ataupun rubrik atau kunci jawaban E. Menganalisi setujuan pembelajaran yang dapat dibuat soal HOS Urutan dari penyusunan soal HOS adalah Oke, diurut naik guys Oke, urutan naik ya Oke, kita ambil yang E. A. B. C. D Nomor 8 Agar butir soal bisa dibuat menjadi soal HOS Maka diperlukan A. Stimulus B. Pertanyaan D. Kunci C. Kunci jawaban D. Urayan singkat E. Melawan di N Oh, sampai D guys Kemungkinan tintanya habis Jadi enteng Soalnya mengukur tekan D ya Oke, kita ambil yang A. Stimulus Stimulus-mulus guys Soal selanjutnya Peranan soal HOS adalah A. Menumbuhkan rasa cinta terhadap produk tertentu B. Meningkatkan hapalan peserta didik C. Menyiapkan peserta didik Untuk menghadapi ulangan harian D. Memudahkan guru dalam mengambil data peserta didik E. Anak E Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah Oke, kita ambil yang A Menumbuhkan rasa cinta terhadap produk tertentu 10. Pelatihan soal-soal HOS Dalam penilaian dalam melatih peserta didik Untuk mengasah kemampuan dan keterampila Bukan keterampilan ya guys Keterampila Sesuai dengan tuntunan Tuntutan Kompletensi Kompletensi Abad 21 Merupakan peran soal HOS Dalam penilaian yaitu A. Meningkatkan mutu penilaian B. Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah C. Mempersiapkan kompetensi peserta didik Menyongsong abad 21 D. Meningkatkan berpikir kritis E. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik Oke, kita ambil yang C Mempersiapkan kompetensi peserta didik Menyongsong abad 21 Wah, selesai guys Klik Perhatian Apakah anda yakin menyelesaikan latihan ini? Ditakuni baik guys ya Yang pastinya Ya, saya yakin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nilai 100 Ih, selesai pelatihan guys Alhamdulillah Selesai pelatihan ya guys Semoga video ini bermanfaat Bagi kalian Dan juga guru-guru yang lainnya Bagikan Jika Kalian orang baik Kalau kalian bukan orang baik Jangan dibagikannya guys Klik Klik selesai pelatihan Oke, tinggal menunggu Berikan review Seperti itu ya guys Anda memperoleh nilai keseluruhan 96 Ya guys Alhamdulillah Totalitas kita dapat Poin 96 Berarti salah papat guys Sekian Semoga video ini selalu bermanfaat Untuk kalian semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Berikan preview Review-nya ya guys Soalnya Ada orang di review Kok banyak banget guys Ya nilai Review-nya 5 lah Gue seneng-seneng Hehehe